Ucapan ulang tahun Pagi harinya di kediaman Gapreli terlihat begitu sunyi Pelayan yang biasanya sudah sibuk melakukan aktivitas masing-masing Kini sama sekali tak terlihat pergerakannya Begitu juga dengan Cue dan para penjaga Mereka semua seakan takut untuk membuat suara gaduh Bahkan Cue yang biasanya sudah rewel Meringkik meminta jatah makan kini hanya bisa duduk santai di dalam kandangnya Dan apa kalian tahu apa penyebabnya? Ya Gapreli, dia adalah penyebab kenapa para penghuni rumah ini tidak berani melakukan aktivitas apapun Setelah semalam Jackson dan Reinhardt memeriksa Elia Tak sedetik pun Gapreli bisa memenjamkan mata Dia panik takut, kalut, pusing, gelisah Ingin mati semua rasa tersebut bercampur aduk menjadi satu Hingga membuatnya tidak bisa tidur Dan di sisi Gapreli ada Nun yang sedang tiasa setia menemaninya Melewati malam kelam ini Nun, sampai kapan Elia akan menganggap kubau? Tanya Gapreli putus asa Saya tidak tahu Tuan Muda karena saya tidak berada di posisinya Nyonya Jawab Nun menahan keinginan hati untuk tidak memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi pada pria yang sedang sangat tidak berdaya ini Apa aku bau? Hanya orang-orang yang indah penciumannya rusak yang akan menyebut Anda bau? Salah, Nun benar-benar salah bicara sekarang Harusnya diingat kalau sang Nyonya juga masuk dalam kategori orang yang dia sebutkan barusan Dan benar saja baru saja Nun menyadar kesalahannya Sebuah bokeh mentah sudah lebih dulu mendarat di perutnya Untungnya Nun adalah seorang mutan Jadi dia tidak bisa merasakan sakit meskipun pukulan tersebut sangatlah kuat Lain kali jika aku sampai mendengarmu sedang menjele-jelekan fisik Elia Aku bersumpah akan mempensiunkan dirimu lebih cepat dari yang seharusnya Paham kau? Ancam Gapreli jengkel Paham Tuan Muda? Setelah itu Gapreli kembali diam Dia kemudian melihat karajam yang meningkat di tangannya Waktu sudah menunjukkan dini hari Dan sebentar lagi dia sudah harus pergi ke hotel Untuk memimpin acara ulang tahun perusahaan Dan juga ulang tahunnya sendiri Akan tetapi ada yang kurang di sini Ya harusnya malam ini malam tadi Gapreli mendapat ucapan selamat dari Elia Kebahagiaannya semakin terasa tidak lengkap Karena istri kesayangannya itu juga menolak untuk tidur bersama Dan apa kalian tahu? Hari ini adalah hari ulang tahun terburuk yang pernah Gapreli lewati Sungguh? K.I.L Seorang mancah milik seseorang sukses membuat Gapreli tersadar dari ratapan lamunannya Dia segera berbalik kemudian tersenyum semerinya karawanita Yang kini tengah tersenyum sambil membawa kue berhiaskan lilin di tangannya Sayang Selamat ulang tahun suamiku sayang Maaf jika aku sedikit terlambat mengucapkannya Harusnya sih tadi malam Tapi karena K.I.L bau bangkai Jadi aku memutuskan untuk mengucapkan sekarang saja Saud Elia dengan sengaja Dia kemudian meminta pelayan untuk menyalakan lilin yang ada di atas kue ulang tahun Kemudian berjalan mendekat ke arah suaminya K.I.L selamat bertambah tua Semoga di umur kakak yang sekarang Kakak akan menjadi orang yang berguna untuk banyak orang Aku tidak akan mendoakan banyak hal untuk sekarang ini Karena kakak sudah mempunyai segalanya Hanya satu harapanku Semoga kakak panjang umur Agar bisa terus mencintaiku sampai 100 tahun ke depan Elia tersenyum Tiup lilinnya dulu Baru setelah itu mekewis Kenapa begitu sayang? Bukankah orang-orang akan mekewis terlebih dahulu Baru setelahnya meniup lilin? Tanya Gapreli heran Kak I.L itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang lain Sedangkan kak I.L itu berbeda Kakak spesial jadi harus melakukan sesuatu yang spesial juga Agar tidak sama dengan mereka Liling yang disimpulkan sebagai sesuatu hal yang indah dan hangat Tapi masih terbalut dengan kemarahan Itu karena ada api di atasnya Jadi aku peranggapan bahwa meniup lilin setelah kita memanjatkan doa Adalah sesuatu yang terbalik Pelosopinya begini Gapreli dan yang lainnya menyimak dengan sangat Sangat menarik karena baru kali ini mereka mendengar ada filosofi tentang arti sebuah lilin Dan juga ucapan doa saat sedang berulang tahun Meniup lilin sebelum memanjatkan doa dan harapan itu bertujuan untuk menghapus segala hal-hal tidak baik Yang pernah terjadi di tahun sebelumnya Agar tidak kembali terulang di tahun yang akan datang Jadi jika kita memanjatkan doa dan harapan kemudian baru meniup lilin Bukankah itu juga akan menghapus segala harapan baik yang baru saja kita panjatkan pada Tuhan Benar tidak? Ucap Elia Kau yang terbaik sayang Setelah memuji kecerdasan dari kata-kata istrinya Gapreli pun segera meniup lilin kemudian lanjut mekawis Ketika dia berdoa dalam hati Senyum tak henti-hentinya tersungging di bibirnya Gapreli Ya dia merasa sangat amat bahagia Karena hari ulang tahunnya tidak berakhir menyedihkan seperti apa yang dia bayangkan sejak semalam Meski terkesan menjala jarak Tapi setidaknya Elia masih mau menunjukkan rasa pedulinya Dengan datang membawakan kue ulang tahun Hanya dengan cara begini saja hati Gapreli sudah meleleh seperti jeli Sangat sederhana sekali bukan cintanya? Kak Iel Maaf ya aku tidak bisa memberikan hadiannya sekarang Ucap Elia setelah suaminya selesai berdoa Kau tidak perlu memberiku hadiah apa-apa sayang Dengan kau ada di sisiku saja itu sudah lebih dari cukup Sahur Gapreli kemudian memberanikan diri untuk sedikit mendekat ke arah Elia Dia terkesiap senang ketika tidak melihat reaksi mengerikan Seperti yang terjadi semalam Sayang kau sudah tidak mual lagi saat berdekatan denganku? Masih? Tapi kenapa kau terlihat biasa-biasa saja? Tanya Gapreli heran Karena aku menahan napas Hehehe Nun dan para pelayan menahan tawa Mereka segera menundukkan kepala ketika si banteng pencemburung Melayangkan lirikan mautnya pada mereka Kak Iel semalam Kak Jack Jangan dengarkan apapun yang dikatakan oleh mereka sayang Itu tidak benar Semuanya bohong Selega Gapreli cepat begitu Elia Hendak menyebut nama dari salah satu dokter sialan itu Memangnya apa yang dikatakan oleh mereka Sampai-sampai kakak melaranku seperti ini? Tanya Elia pura-pura polos Tadi malam itu Kak Jackson dan dokter Reinhardt langsung keluar dari kamar kita setelah memeriksa ku Mereka tidak ada yang memberitahu ku apa yang terjadi dengan ku kak Aneh kan? Sebenarnya Elia tidak tega mengerjain suaminya seperti ini Karena Elia tahu kalau dirinya adalah kelemahan terbesar seorang Gapreli Namun demi untuk memberi kejutan di hari bahagia ini Elia rela menunda untuk memberitahukan bahwa saat ini Tiga segitiga yang dulu pernah dia lihat sudah datang di kehidupannya Rencananya nanti saat suaminya mengumumkan pernikahan mereka ke hadapan publik Elia juga akan langsung mengumumkan kehamilannya di hadapan semua orang Dengan begini maka kebahagiaan suaminya akan berkali-kali lipat rasanya Sayang kak sudah mandi belum? Ingin aku temani tidak? Tanya Gapreli mengalihkan pembahasan tentang penyakit yang diidap oleh Elia Dia tidak sanggup jika harus melihatnya kembali bersedih Boleh? Ayo kak Seakan hilang rasa mual yang tadi bergelut di ujung mulut Elia Dia dengan santainya menggandeng tangan Gapreli setelah menyerahkan kue yang dia pegang pada pelayan Mereka berdua berjalan beriringan tapi tidak saling bicara Elia tahu kalau suaminya ini sedang cemas Jadi memilih untuk tidak menguncang jiwanya dulu Nanti saja tunggu setelah suaminya mengumumkan hubungan mereka pada semua orang Barulah Elia akan meledakkan bom yang pastinya akan mengujudkan semua pihak Hehehe